Halo guys, balik lagi bareng Pangbo, jadi kali ini giliran gue akan ngebahas lagi tentang 2 update dari Marbleck yang buru-buru gue harus kasih tau nih ke kalian karena ini penting banget buat kalian jadi oke langsung aja tanpa banyak basa-basi kita bahas sekarang oke disini kita akan ngebahas 2 poin utama ya, hasil rangkuman gue ikut di AMA Season dari Marbleck tanggal 12 Juli kemarin oke di awal kita awali dengan topik ke satu ya dari AMA nah disini topiknya adalah planning ekspansi Marbleck ke ekosistem multi-chain yap betul di video sebelumnya gue udah pernah singgung bahwa tahun ini Marbleck mau memperluas ekosistemnya dengan menambah chain atau jaringan baru di luar blockchain layar 1 yang mereka pakai sekarang yaitu Claytin nah kalian pasti udah sempet nebak kan alah bang pasti sama nir kan karena berita-berita bulan kemarin tuh sama nir aja semua kerjasamanya iya guys kalian gak salah tapi ada tapinya nih ternyata ada kejutan baru buat kita yang udah disiapin sama Marbleck nah setelah gue ikutin dan rangkum amanya kemarin tiba-tiba nih mereka memperkenalkan satu proyek baru yang kita gak tahu sebelumnya bernama MBE Warp memang MBE Warp ini adalah proyek yang khusus akan menggarap rencana ekspansi multi-chainnya tapi yang bikin gue kaget adalah ternyata rencana ekspansi mereka itu gak cuma di jaringan nir protokol aja tapi mereka jelas-jelas bilang di AMA bahwa gak cuma nir aja tapi kita akan ekspansi juga ke jaringan lain yaitu BNB Chain beneran BNB Chain guys jaringan sejuta umat bayangin MBX loh ya masuk BNB Chain kalian tahu kan seberapa gede komunitas BSC network dan dampaknya nanti ke ekosistem MB keseluruhan apalagi kalau disupport sama ketua sukunya BNB ya kan bayangin aja wow gue beneran kaget sih dan gak bisa berkata-kata tapi kalau kita lihat lah ya dengan rame nya BNB Chain ini terus tiba-tiba Marblek masuk ya kan ekspansi itu mungkin jadi akan jadi salah satu momentum gitu kan yang harus kita maksimalkan dan satu lagi asemnya lagi nih MBX nih rencananya gak cuma BNB sama nir protokol aja dia akan nambah satu jaringan lagi ya selain kedua itu jaringan apa lagi coba tapi jujur sih gue belum dapet spillnya ya untuk jaringan yang satu ini entah nanti Polygon, Arbitum, Avalence atau apalah gue belum tahu belum dikasih tahu sama sekali jadi ya kita cuma bisa meraba-raba dan menunggu aja tapi ini sih menurut gue akan jadi salah satu gebrakan besar ya untuk ekosistem MBX nantinya ya kan nambah chain juga juga akan nambah user juga kan nambah chain pula juga cakupannya juga akan makin luas jadi itu ya guys ya untuk rangkuman topik ke satu tentang rencana projek MBX untuk ekspansi ke beberapa chain atau jaringan sekaligus oke kita langsung move aja ya ke topik kedua dan ini wajib kalian dengarkan baik-baik guys jadi di topik ini ceritanya peserta ama kemarin itu sempat ada yang tanya masalah projek game baru yang akan rilis Mark Black tahun ini itu apa dan betapa kagetnya gue bahwa ternyata pihak Mark Black menjawab bahwa RF Project yang sangat kita harapkan keluar ternyata tidak akan rilis dalam waktu dekat ini guys bener yang kita anggap habis meta world terus bakal rilis RF Project itu salah besar karena setelah meta world ini akan ada NFT game baru lain bergenre MOBA CCG atau karakter collection game jadi game ini akan duluan rilis dulu ya bukan RF Project terus RF Projectnya kapan bang? kalau gue sih belum bisa prediksi ya tapi gue gak terlalu yakin RF Project bakal bisa rilis tahun ini mungkin karena ini RF Project ya karena gamenya gak main-main pasti proses developmentnya butuh waktu lama jadi gue maklumin aja bikin game itu memang gak gampang guys gak gampang apalagi sekelas sequel RF daripada buru-buru kan gamenya gak oke dan masalah game MOBA CCG yang akan rilis nanti itu gue juga belum dapet detailnya akan rilis kapan tapi yang pasti gue dapet informasi bahwa game ini sedang dalam tahap development hingga sekarang gue juga masih nunggu sih semoga aja di kuartal 4 tahun ini gamenya bisa kita nikmati dan ya hampir lupa Marble Black juga mau rilis NFT Marble Ship Collection yang baru tahun ini gak kayak Rainbow Marble Ship seperti kemarin ya nanti ini agak berbeda pastinya ini Marble Shipnya akan lebih mencolok dan lebih membahana ya jadi itu ya guys ya untuk rangkuman topik kedua dan terakhir tentang upcoming games Marble Black yang akan rilis selanjutnya dan rencana akan terbitnya Marble Black Ship NFT baru kedepan jadi mungkin itu aja guys untuk update hari ini jika ada pertanyaan yang ada masukan untuk NFT game yang akan mau rilis sebentar lagi kalian bisa gabung ke telegram atau discord Bangbo di link yang ada di deskripsi juga Bangbo izin pamit untuk video dulu jangan lupa support Bangbo dengan like video ini dan subscribe channel Bangbo serta share info ini ke teman-teman kalian itu aja dari gua dan see you guys bye-bye sub indo by broth3rmax